Hai pupuk pertama cabai rawit baru tanam dan cara membuat pupuk organik dari cangkang telur tanaman menjadi subur Hello guys di video kali ini saya membuat pupuk yaitu adalah penjelasan pupuk untuk cabai rawit yang baru tanam dan juga cara membuat pupuk dari cangkang telur penasaran namun sebelum melanjutkan teman untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng dan notifikasinya terima kasih jadi tanaman yang ada di kebun saya saya menggunakan tanaman atau pupuknya yang baru tanam untuk pemeliharaan juga saya biasanya menggunakan pupuk kandang guys itu adalah pupuk kandang hasil dari fermentasi yang sudah aman dari hama dan penyakit nah di video saya sebelumnya juga saya sudah membuat pupuk organik pupuk kandang yang sudah dipermentasi teman tinggal klik saja ya guys dari pupuk sebuah tanaman cabai rawit benihnya dari baru tanam ya seperti ini kemudian pemeliharaan sampai besarnya juga saya selalu menggunakan pupuk kandang guys ataupun pupuk kompos selain daripada menggunakan pupuk kimia untuk campurannya seperti itu jadi saran saya kalau tanaman cabai ataupun cabai rawit baru ditanam dicambahnya ya jangan terlalu menggunakan sebuah pupuk kimia jadi pertama-tama ataupun awal-awal kita harus menggunakan pupuk kompos ataupun pupuk organik dari pupuk kandang tersebut guys jadi agar tidak terganggu pertumbuhan dari kecambah benih dari tanaman cabai ataupun cabai rawit tersebut nah seperti itu jadi sebelum pindah tanam pun saya menggunakan pupuknya adalah pupuk kandang karena pupuk kandang merupakan sebuah suara yang efektif untuk pertumbuhan dari tanaman cabai ataupun seberawi tersebut nah nanti jikalau sudah pemeliharaan dan sudah pindah tanam barulah kita menggunakan campuran pupuk kimia guys jadi awal-awal kalau benihnya itu jangan ataupun tidak boleh menggunakan pupuk kimia terlebih dahulu jadi harus menggunakan pupuk organik saja nanti lama-kelamaan jikalau sudah ada pemeliharaan berbuah dan bisa menggunakan pupuk kandang sebagai campurannya dan tambahannya itu adalah pupuk kimia seperti itu guys dan akhirnya dari tanaman cabai rawit tersebut bisa dipanen dan bisa sehat jadi tanpa menggunakan apapun guys pesisida pun saya jarang guys karena ini jadi hasilnya secara alamiah seperti itu karena pertanian organik ya guys nah itu nah itu untuk pupuk dari ditanaman cabai rawit yang baru ditanam ya guys alas saya kemudian yang kedua yaitu adalah cara membuat pupuk dari cangkang telur bisa dilakukan dengan beberapa cara yaitu nah cara membuat pupuk organik dari cangkang telur tersebut adalah bersihkan sangat telur lalu sterilkan dengan merendamnya dengan air panas jemur hingga kering lalu tumbuk hingga halus campurkan yang telur dengan air kemudian gula kemudian M4 dan botol bekas tutup botol dan kocok lalu diamkan selama 10-14 hari fermentasi guys kemudian cara membuat pupuk organik cairnya yaitu campurkan cangkang telur dalam air mendidih lalu aduk hingga larut setelah dingin pupuk cair ini bisa disiramkan ke tanaman guys itu untuk pupuk organik cairnya kemudian cangkang telur mengandung kalsium dan kalium dan juga magnesium yang bermanfaat bagi tanaman jangan terlalu dapat membantu menetalkan tingkat pihak tanah yang terlalu asam sehingga kualitas tanah meningkat dan tanaman bisa tumbuh menjadi subur guys jadi di video saya sebelumnya saya juga sudah membuatnya guys dari pupuk organik cair daripun dari pupuk organik dari kulit telur tersebut teman tinggal explore dan klik saja ya video saya sebelumnya dari cara membuat pupuk dari kulit telur tersebut jadi kulit telur ini sangat mengandung 90% ya guys itu bahan kalsium yang terkandung dalam cangkang telur ini yang bagus untuk pertumbuhan serta perkembangan dari tanaman itu sendiri bisa menguatkan tanaman lah seperti itu secara alami ataupun secara organik cara membuatnya pun yang sangat mudah kita tinggal mengumpulkan sebuah cangkang telur ataupun kulit telur yang sehabis mata masak ya guys seperti ini kemudian kita bisa menyiramkannya sebuah air panas kemudian jika sudah disiram dengan air panas kita bisa mencemurnya guys sampai benar-benar kering sampai benar-benar sebuah kulit tersebut bisa kita hancurkan dan menjadi istilahnya jadi remuk lah seperti itu mudah hancur seperti itu nah jika sudah seperti ini kita bisa menumbuknya guys dari cangkang telur tersebut juga sudah kering seperti itu nah jika sudah ditumbuk dari kulit tersebut kemudian kita masukkan ke dalam botol bekas kemudian kita siapkan sebuah wadah kemudian kita masukkan sebuah gula jawa ya guys bisa menggunakan gula putih juga bisa ataupun molase kemudian kita tuangkan sebuah air satu liter jadi tekaran sebuah gulanya bisa menggunakan satu senok makan saja nah jika sudah masuk dari cairan air tersebut kemudian kita sebuah masukkan cairan nempat ataupun cairan pengurayan bisa menggunakan satu sampai dua tutup botol guys dari cairan nempat tersebut untuk membantu proses fermentasi kemudian kita aduk-aduk sampai melarut dan merata dan jika sudah melarut dan merata kemudian kita masukkan ke dalam sebuah botol yang berukuran 1,5 ml dan diisi hanya setengahnya saja guys dan kita bisa menyimpan udaranya seperapatnya dari botol tersebut karena pupuk ini mengandung gas jadi setiap hari kita harus membuka tutup botolnya dan fermentasi selama 10 sampai 15 hari kemudian pupuk organik cair ataupun pupuk organik dari kulit tersebut bisa ditumbuk haluskan ataupun bisa diberikan langsung guys ke tanaman dengan cara menghaluskannya dan juga bisa menaburkannya di sekitar tanaman nah mungkin seperti itu saja dari pembahasan video kali ini terima kasih sudah menonton like share dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya hai 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 Terima kasih.